selamat menikmati 1 siung bawang putih 1 ruas jahe tomat setengah terus ada ebi atau udang halus nanti kita pakai setengah genggam tangan nanti kita haluskan ya kawan-kawan 1 ikat bayam hijau yang sudah dibersihkan selanjutnya kita iris-iris bahan-bahannya ya ya tumis bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi sebelumnya panaskan minyaknya dulu ya selanjutnya kita tuang air secukupnya saja masukkan daun salam garam setengah sendok makan gula pasir gula pasir 3 per 4 sendok makan ebi masukkan ya kita biarkan kita biarkan mendidih terus masukkan bayamnya jadi kawan-kawan bayam itu bukan hanya bisa direbus saja ya tapi juga bisa ditumis tapi juga bisa ditumis seperti ini jadi buat ganti-ganti menu untuk keluarga tidak usah menunggu terlalu matang setengah masak saja sudah bisa apinya dimatikan ya karena nanti kalau dibiarkan di wajah bayamnya itu bisa matang lebih matang karena hawa panas yang masih tersisa ini hasilnya ya kawan-kawan jangan lupa like komen share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati